Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bun Terima kasih Nah bunda, siapa sih yang gak pengen bahagia? Apakah kebahagiaan itu cuma milik orang yang gajinya besar? Atau sebagian lagi sering mendengar Bahwa gajiku emak kecil atau hidupku kekurangan Karena gaji suami pas-pasan Emak sering banget mendengar seperti itu Dengan mengelola keuangan Emak pengen merubah cara pikir bunda-bunda di sana Bagaimana sih kita Bagaimana mungkin bisa bahagia gitu Kalau gajinya kecil Padahal mudah banget ya bunda ya Mudah banget Siapapun orangnya Kita itu berhak loh bahagia Dan meskipun dia punya gaji kecil Meskipun hidupnya pas-pasan Tapi banyak loh orang yang bisa bahagia Dan emak banyak belajar dari mereka So, emak hari ini pengen sharing Bagaimana sih Supaya dengan gaji kecil itu kita bahagia Mudah-mudahan menginspirasi Mudah-mudahan bermanfaat Dengan mengelola keuangan Kita akan tahu Porsi kita Untuk mengeluarkan Untuk kewajiban Untuk tabungan Untuk makan Dan lain-lain Maka dari itu Pentingnya disini itu Mengelola keuangan Supaya kita bisa paham Berapa porsi Yang harus dikeluarkan Untuk kewajiban Berapakah kemampuan kita Untuk menabung Semua itu Diatur di pos-posnya Masing-masing Setelah kita Mengelola keuangan Selanjutnya adalah Yang harus kita lakukan adalah Berhemat Berhemat ini Sangat mempengaruhi Mengelola keuangan Nantinya Jadi setelah dikelola Lalu uang Pos-pos yang sudah Kita Buat tadi Sesuai dengan Perencanaan keuangan tadi Itu harus kita hemat Sampai cukup Nah dari Penghematan itulah Nantinya Kita bisa menabung Kalau kita Tidak berhemat Pasti uangnya akan Habis begitu saja Makanya Berkaitan satu Sama lain Setelah mengelola Keuangan Lalu Dihemat-hemat Nah dari Penghematan itu Kita bisa menabung Dan Supaya berkahnya Jadi kita sedekah Nah setelah itu Kita juga harus Kona'ah Supaya merasa cukup Dan Tidak merasa Kekurangan Seperti itu Jadi Memotivasi diri sendiri Supaya Merasa cukup Karena Dengan bahagia Kita bisa hidup Nyaman Nah ini akan Mak gambarkan Seperti ini Jadi Lingkaran ini Seperti Penghasilan kita Keuangan kita Seumpama Ini satu Lingkaran Gaji kita Ini seumpama Satu juta Nah Kita Sisihkan Untuk Wajipan Lalu kita Sisihkan Untuk Sedekah Kita sisihkan Sebagian Untuk Tabungan Kita sisihkan Sebagian Untuk Hiburan Lalu Selanjutnya Itu Untuk Kebutuhan Seperti itu Ya bunda Jadi Setelah Digambarkan Seperti itu Maka kita Bakal tahu Bakal paham Berapakah Kita Seharusnya Belanja Berapakah Seharusnya Kita Memiliki Kewajipan Kewajipan Seperti itu Sehingga Kita Bisa Menyisihkan Untuk Sedekah Untuk Tabungan Dan Untuk Hiburan Juga Karena Meskipun Sedikit Kita Harus Menyisihkan Namanya Untuk Tabungan Itu Kita Harus Ada Meskipun Sedikit Sedikit Lama Lama Itu Akan Menjadi Banyak Dari Tabungan Itulah Nantinya Kita Bisa Mengembangkan Hidup Kita Supaya Menjadi Lebih Baik Nah Apabila Kita Bisa Sesuai Dengan Penghasilan Kita Jadi Pengeluaran Pengeluaran Kita Itu Bisa Sesuai Maka Insyaallah Ekonomi Kita Bisa Sehat Bunda Meskipun Gaji Kita Kecil Atau Gaji Kita Pas Pasan Insyaallah Ekonomi Bisa Sehat Nah Kita Juga Bisa Menghindari Hal-hal Yang Membuat Ekonomi Tidak Sehat Jadi Jangan Sampai Keuangan Kita Yang Udah Pas Pasan Ditambah Lagi Kita Harus Bayar Hutang Kan Jadinya Itulah Sebenarnya Yang Bikin Susahnya Mengatur Keuangan Gaji Kecil Seperti Itu Jadi Seumpama Kita Gajinya Kecil Tapi Kita Tidak Memiliki Hal-hal Beban Beban Seperti Itu Insyaallah Mudah Kok Mengaturnya Bunda Nah Ini Dia Tadi Hal-hal Yang Membuat Ekonomi Tidak Sehat Di Antaranya Yaitu Hutang Lalu Arisan Yang Mau Nominalnya Kecil Atau Nominalnya Besar Arisan Itu Sebenarnya Bagian Dari Hutang Juga Karena Kalau Kita Dapat Pertama Kita Jatuhnya Ngutang Kalau Kita Dapat Terakhir Kita Jadi Ngarep Ngarep Kayak Gitu Ya Bunda Selanjutnya Hal-hal Yang Membuat Ekonomi Tidak Sehat Itu Keinginan Keinginan Yang Tidak Terlalu Penting Contoh Beli Perintilan Atau Beli Aksesoris Aksesoris Seperti Itu Ya Dan Itu Boleh Boleh Aja Kalau Sudah Ikuti Budgetin Gitu Kalau Kita Dalam Perencanaan Keuangan Kita Ikutin Keinginan Kita Gitu Insya Allah Masih Aman Ya Tapi Kalau Keinginan Keinginannya Itu Dadakan Nah Itu Pasti Bikin Keuangannya Jadi Berantakan Nantinya Selanjutnya Jajan Yang Tidak Dikelola Atau Tidak Diperhitungkan Apalagi Kalau Jajannya Itu Tiap Hari Ya Bunda Coba deh Kita Jajan 5.000 Aja Kan Kayaknya Sepele 5.000 Tapi Kalau Setiap Hari Coba Bunda Itu Sudah Sebulannya 150.000 Lumayan Bukan Kalau Kita Belanjain Untuk Belanja Bulanan Juga Sudah Dapatnya Lumayan Dapat Sabun Dapat Deterjen Dan Lain Lain Dan Satu Lagi Adalah Pengeluaran Yang Harusnya Bisa Ditunda Contoh Pengeluaran Yang Bisa Ditunda Kayak Pokoknya Sesuatu Yang Tidak Direncanakan Sebelumnya Jadi Yang Sifatnya Dadakan Terus Tidak Terlalu Penting Terus Dibeli Nah Itu deh Pasti Keuangannya Nanti Jadi Amburadul Seperti itu Nah Poin-poin Dalam Mengelola Gaji Kecil Itu Sebenarnya Bagaimana Cara Kita Untuk Menunda Kesenangan Kesenangan Yang Kecil Yang Sifatnya Kecil Dan Sementara Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Besar Atau Bermanfaat Nah Di masa Pandemi Ini Kan Banyak Banget Suami-suami Yang Gajinya Tinggal Separuh Atau Dipotong Atau Pekerjaannya Jadi Berkurang Kita Sebagai Istri Bersyukur Saja Alhamdulillah Jadi Bahagia Lalu Jangan Stress Supaya Kita Imunitas Tubuh Kita Kuat Dan Untuk Keuangan Kita Bisa Kelola Sedemikian Rupa Dengan Menghindari Hal-hal Yang Membuat Ekonomi Tidak Sehat Nah Selain Itu Kita Juga Bisa Menyesuaikan Gaya Hidup Kita Jadi Gaya Hidup Itu Bermacam Macam Kita Bisa Menyesuaikan Yang Dengan Penghasilan Kita Jadi Kalau Kita Mampunya Makan Sayuran Ya Gak Apa Disyukuri Aja Kita Bisa Makan Sayuran Alhamdulillah Bahkan Ada Banyak Orang Yang Bahkan Untuk Beli Sayur Pun Tidak Mampu Kita Bersyukur Bersyukur Aja Intinya Kita Gantilah Kata Kurang Menjadi Alhamdulillah Gitu Ona'ah Merasa Cukup Alhamdulillah Segini Cukup Alhamdulillah Gitu Insyaallah Kalau Kita Berpikir Demikian Insyaallah Kita Akan Merasa Cukup Meskipun Berapapun Penghasilan Dari Suami Kita Dan Kita Tetap Bisa Bahagia Bisa Harmonis Tanpa Harus Ada Perasaan Kekurangan Pada Ekonomi Seperti itu Bunda Nah Demikian Bincang Barang Emak Kali Ini Mudah Mudahan Menginspirasi Bagi Emak Bunda Bunda Disana Yang Mengalami Dampak Pandemi Semoga Bermanfaat Tetap Bahagia Tetap Jaga Kesehatan Jangan Lupakan Protokol Kesehatan Supaya Kita Bisa Tetap Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan